Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jujur aja saya agak trauma diundang Kompas TV lagi ya Karena terakhir kali saya tampil di 3 besar Suci One X Saya tampil disitu terus materinya jadi rame kemana-mana Yang pasti Kompas TV sebel tuh karena rame nya karena re-uploader Ya kan sebel kan Pak Produser Iya jadi di upload ulang terus ya dipotong lah diambil semenit gitu Di upload ulang terus jadi rame kemana-mana karena gue bahas soal kebijakan PPKM Kebijakan pas pandemi kayak gitu-gitu lah Terus orang-orang pada wah makasih ya bang udah mewakili perasaan kami rakyat Makasih banget bang udah ngomong kayak gitu Akhirnya ada orang yang berani ngomongin di TV kayak gitu Makasih udah mewakili jutaan buruh yang gak bisa mudik Enggak sih gak wakilin kalian gue Sumpah Sumpah Sorry-sorry nih ya saya gak wakilin siapa-siapa Sumpah Saya ke Kompas TV kemarin tuh kerja Saya dipanggil nih gilang tanggal segini kosong gak? Bisa stand up gak 5 menit? Ya oke ayo gitu Saya kerja aja itu kerja aja Sumpah gak ada saya dari rumah Hari ini saya wakilin siapa ya? Siapa yang suaranya dibungkam bisa saya wakili di TV nasional? Saya akan mewakili suara-suara kalian yang tidak bisa mudik Enggak gak peduli Saya gak peduli Sumpah saya aja kerjaan jarang Ngapain saya wakilin suara orang? Sekarang saya udah bukan komedian lagi sekarang nih Kalau saya sekarang jadi wakilin orang Saya wakilin suara rakyat Saya sekarang kalau kerja Tidur dong Wah gila politik Politik Wakilin Wakilin Kalau suara rakyat aja gak didengar gitu Misalkan kalian merasa Karena saya di TV tampil di TV nasional gitu Suaranya akan didengar Terus kalau ngeliat sekarang itu kan udah berapa bulan lalu Didengar gak keliatannya? Enggak kan? Ya udah jadi percuma Mau ngomong pake mic ya Ngomong apa gak didengar juga Ini kan bahasnya Penjajahan ya Penjajahan modern Eh masa kini Penjajahan masa kini Penjajahan masa kini yang paling berasa Menurut saya apalagi akhir-akhir ini ya Yaitu adalah foto-foto pejabat Yang pertama paling berasa itu kan Baliho Baliho udah mulai bermunculan lagi nih Di tengah-tengah pandemi Udah mulai bermunculan lagi nih buat 2024 Terus juga bermunculan foto-foto pejabat Mendompleng medali emas Mereka semua muncul kan dengan gaya-gayanya pake Selamat ya padahal Selama proses latihan gak pernah bantuin Gak pernah support Pokoknya pas emas Selamat ya Ada namanya gitu Saya sih gak apa-apa Emang biasanya kita ngasih Ngasih ucapan Pastikan ada namanya gitu Tapi kan gak perlu Ampe ada fotonya Lu kalo ngucapin ulang tahun temen lu gitu Di kartu ucapan gitu Kan pasti lu tulis cuma Dari Gilang gitu Udah gak perlu ada lu lagi Selamat ulang tahun ya Dari Gilang Terus ada gue gitu di bawahnya foto Atau gue yang lagi tiup lilin Kan enggak Enggak perlu ada kayak gitu Dan gue rasa ini semua karena Kita kalo pemilu nanti Yang kita lihat di kertas suara itu kan foto Ya kan? Yang kita lihat tuh foto sama nama Jadi gimana caranya pejabat itu Ngasih foto dia sebanyak-banyaknya Agar pas pemilu kita buka kertas Kita inget Oh ini foto dia nih Yang waktu itu Akan saya pilih Tapi dengan segala macam Baliho Yang malah jatohnya ngeselin ya Kita ngeliat jadi sebel Jadinya nanti pas pemilu ngeliat fotonya Ini waktu itu yang saya lihat di Baliho Enggak akan saya pilih Kayaknya kayak gitu sih jadinya Karena nyebelin Oh ini waktu itu di Medali emas nih Enggak akan saya pilih Jadi pasang foto kalian di Baliho Sebanyak-banyaknya Biar saya makin tahu Siapa yang enggak akan saya pilih Gila emang gue Suara wakil rakyat banget ini Bener-bener Bener gue nih Gila keren banget Keren-keren Parah Sebenernya yang rada saya males juga ya Sama yang kemarin Materi di Kompas tuh Yang jadi rame tuh Kayaknya ramenya kayak Empat hari Tiga harian tuh Rame mulut notifikasi nih Ngomong-ngomong Yang bikin saya agak gimana juga Karena jadinya Ajang Di kolom komennya gitu ya Ajang rakyat untuk jadi Jelek-jelekin pemerintahan gitu Karena kan saya mengkritisi kebijakannya Jadi pada Emang tuh pemerintahan tuh Kacau banget sih pemerintahan Gini-gini Saya jadi gak seneng gitu Kesitunya malah jadi arahnya Jadi menjelek-jelekan pemerintahan Karena gini Saya menggunakan ini ya Menjelek-jelekan itu artinya kan Sesuatu yang bagus Kita bilang jelek Berarti untuk menjelek-jelekan sesuatu Harus bagus dulu Oke Kalau sesuatunya dari awalnya udah gak bagus Namanya bukan jelek-jelekin Namanya Saya gak mau lanjutin lah Penjajahan masa kini juga itu adalah Yang paling terasa Misinformasi Atau jadi ke Enggak usah saya Kebodohan lah Emang aneh orang-orang tuh Di vaksin gak mau Alasannya ada mikrochip Ini ada chip Masuk ke dalam Bro bro Anda lupa IKTP Anda tuh Depannya elektronik Masih harus difotokopi Hah Gak akan ada Secanggih itu Mikrochip sekecil itu Masuk ke tangan lu Gak ada Terus kalaupun ada Lu takut apa Diawasin kegiatan lu Lu ngapain sehari-hari Ngapain pemerintah ngeliatin Oh orang ini nyiram asfal lagi Ya 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 Oh orang ini baru bangun Ngapain Lu kok segitunya gitu Takut vaksin sampe Ngeluarin narasi-narasi Yang gak masuk akal gitu Masa ada Mikrochip terus bikinan Bill Gates katanya Ya Allah lu Windows lu di komputer tuh Bajakan Takut ketahuan Apa Bill Gates Pake bajakan Belum lagi Argumen orang yang gak mau Divaksin Argumen orang yang gak mau Dipake masker gitu kan Biasanya Ngapain pake vaksin Kalo masih bisa sakit Ngapain divaksin Kalo Kok masih sakit Ada orang yang masih sakit Kok saya udah divaksin Masih harus pake masker kemana-mana Apa gunanya vaksin Sekarang gini Vaksin itu kan Melindungi aja gitu Melindungi gitu Biar kita nih aman Kalo pun kena Gejala lebih ringan Masker pun gitu Melindungi kita aja gitu Sama kayak Lu kalo naik motor Pake helm Helm Lu pake helm Masih bisa geger otak Masih bisa Tapi kan gunanya Melindungi Ya dong Pake vaksin Ini harus tetep pake masker Biar tetep aman Gak ada kan orang pake Vaksin Udah pake vaksin Terus jadi bebas kemana-mana Gak ada juga orang pake helm Jadi bebas gitu Hari ini mau jatuh ah Kan udah pake helm dong Gak apa-apa dong Saya jatuh Pak polisi Saya udah pake helm Gak ada juga orang pake helm Yang tetep hati-hati Walaupun ya Kalo kita liat di jalan Biasanya yang kecelakaan Itu yang pake alat lengkap Emang ya Yang gak pake helm Gak pake lampu Kayaknya kok aman-aman aja Hidupnya ya Gak pernah kena covid Sebel ya Yang kayaknya yang paling siap Malah yang kena Dan lagi di masa covid kayak gini Masih ada kasus korupsi lah Kasus apalah Di tengah-tengah orang lagi susah Itu ada aja kasus aneh-aneh Dan yang paling nyebelin adalah Ada satu kata Yang tadi juga disebutin Nama yang lainnya Yaitu oknum Oknum tuh menurut saya Kata-kata paling nyebelin Yang ada di KBBI gitu Itu kata-kata resmi Tapi kok entah kenapa Meselin aja dengernya Karena lu bisa Bebas dari apapun gitu Kayak misalnya ada Ada ormas yang ngerusak Itu bukan ormas kami Itu oknum Ormas kami Ada yang korupsi di India Bukan itu oknum Itu oknum Jadi kalau misalnya lain kali Anda lagi punya pacar gitu kan Nama pasangan Anda Terus Anda lagi selingkuh gitu Terus ke gap gitu Sayang kemarin kamu selingkuh ya Bukan sayang Itu oknum Sumpah saya gak selingkuh Jadi kalau saya tampil nih Dari tadi disini Gak lucu Itu bukan saya Itu oknum Harap diingat Saya hari ini nih Dari tadi nih Saya gak wakilin siapa-siapa ya Saya kerja Terima kasih banyak Saya Gilang Selamat menikmati Terima kasih sub indo by broth3rmax